Intro Para ilmuwan dari National Oceanic and Atmospheric Administration atau NOAA Amerika Serikat Saat ini sedang mengembangkan sistem peringatan untuk menjaga tabrakan satelit di luar angkasa Sistem yang masih berbentuk prototip itu juga dirancang untuk memperingatkan operator saat pesawat ruang angkasa berada di jalur tabrakan dengan objek lain Setidaknya, 23.000 objek di luar angkasa termasuk sampah luar angkasa mempunyai satelit yang masih hidup dan memenuhi jalur orbit Sehingga dengan adanya sistem peringatan tabrakan satelit ini, mereka dapat menghindari tabrakan dengan satelit maupun objek lainnya di jalur orbit bumi Dilansir dari Space, Senin 21 Februari 2022, sistem itu disebut sebagai Open Architecture Data Response Story atau OADR Para ilmuwan menjelaskan sistem OADR yang masih prototip ini merupakan database cold yang mengamati objek di orbit dan mengumpulkan data melalui pemintaian Cara kerja sistem peringatan untuk mencegah tabrakan satelit di luar angkasa ini mirip seperti peringatan cuaca yang bisa mendidaksi apabila ada badai yang mengancam Tim dari NOAA telah mendemonstrasikan prototip OADR dalam WebCase Press Conference pada 11 Februari 2022 lalu Nantinya, sistem baru ini akan merekam semua data dan membuat gambaran di lingkungan orbital untuk menilai apakah ada konjungsi yang menjulang Konjungsi dalam sistem peringatan pencegahan tabrakan satelit ini merupakan pertemuan antara objek yang mengorbit dalam jarak yang dekat Ketika hal tersebut terjadi, OADR dapat mengirimkan data ke operator satelit agar dapat memindahkan satelit sebelum bertabrakan Lebih lanjut, tim pengembang OADR masih perlu mempergayai sistem yang masih berantakan dengan mengotomatiskan pengumpulan data serta proses prediksi Apabila berjalan sesuai rencana, sistem OADR akan diuji coba pada tahun 2024 dan beroperasi penuh di tahun 2025 mendatang Sistem peringatan untuk mencegah tabrakan satelit sebenarnya sudah dimiliki oleh sejumlah perusahaan komersial yang menyediakan layanan pelacak di luar angkasa Akan tetapi, tim ilmuwan yang mengembangkan sistem OADR berencana memiliki banyak data dibanding layanan sebelumnya Mereka juga berharap OADR memiliki kemampuan prediktif yang lebih baik untuk sistem pelacakan luar angkasa Sebagai informasi, tabrakan di luar angkasa pernah terjadi sebelumnya di mana satelit militer China bertabrakan dengan seputar roket Rusia sepuluh usia 25 tahun Maka, OADR sistem peringatan penjagaan tabrakan satelit yang bertujuan untuk melacak semua ancaman terbesar Seperti itu bisa memberikan peringatan kepada semua ilmuwan, astronom, maupun operator satelit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!